Masuk ke game pertama antara BTR versus Aura Disini kalo misalnya Aura sampe menang Poinnya semua sama ya guys ya 5-8 ya Iya Max ya Aura kayaknya 57 deh Aura 57 Berarti lebih aman Ya intinya BTR versus Goal Aura Maefos 4 tim pasti rebutan banget sih Gila 2 minggu Telahir ini bener-bener mati-matian ya Iya Ini udah gak ada The real moment tegang Udah gak ada tulisan Aura versus everybody Atau apa guys Ini penentuan siapa yang gak lolos playoff Udah intinya ini Iya gak usah banyak bacot siapa-siapa inilah Iya gak usah banyak bacot VYM lawan mantan tim gak usah Lolos playoff intinya Iya kan Iya lah Sekarang ada 2 player Siapa yang playoff Iya udah itu intinya Oh lu jago-jago gak lolos juga bercuma Gue kemarin scrim melawan Rebellion udah lumayan ngerti sih guys Mobile Legends sih guys Menang gak loh Kalah-malah mas anjing Kalah total Menang segame mas Menang segame Menang segame Iya 3-1 Tapi segame nya dia pake Hanzo Johnson gitu Oh sengaja Ada beberapa midlaner yang bilang Memang scene ini sangat kuat sekali Untuk match up di midlanenya Betul Bidah kelas lempail emang Edit first pick Emang edit lagi Kuat-kuatnya banget guys ya Apalagi fleksibel hero Anjir Pak Kuito gak di first pick nih Gau boleh liat nih Pak Kuito lah Xbox Xbox lagi maksud gue Pak Kuito lah BTR Oh Klaudah open Max Tapi Enggak tuh Bruno Bruno yang mahal sih Bruno lebih mahal daripada Klaudah sekarang ya Yoi Sekarang Bruno abis itu bawanya baru iritel Klaudah sih Gau liat Hah Irritel di atas Klaudah Eh gak maksudnya Di bawahnya Bruno tuh ada iritel sama Klaudah gitu Gue kan liat ini Leo Koce punya ini guys Liat Leo Koce punya ini juga apa Hero ini Baksia langsung loh Baksia ini kayaknya counter Bruno juga deh Baksia Lumayan sih Karena nabrak Iya kemarin dewa lawan ini kan Itu karena Angela juga sih Cuman Gak gampang dibunuh sih sama Bruno sih gue liat sih Kemarin dia nabraknya Baksia Angela lapu Aji Tapi yang late gamenya Baksia doang gue liat mas Yang mati itu loh Baksia sendirian itu sama Angela Tapi emang Bruno gak gitu gampang sih guys lawan kayak Baksia gini Ketempelan guys ya Iya mirip cewek ya Ini udah bener-bener bisa membuat seorang Bruno agak cukup berhenti pergerakannya untuk masuk ke dalam para petunan Ini udah mirip cewek ya Halo Hai Hai Ini dia Anti-aura Gila Gila Jojo Kangen juga gue sama lu Di tiktok rame banget tuh Terisla Terisla lu keren Terislamit ya Yoi Sadis ya Sadis Gue liat lu yang di tiktok sih yang sama Rek Itu Lord Rebellion kan itu kan Bukan Tapi aja mereka kalah mapping Pak Kito nya bakal bisa dipanish Karena kita tau sendiri Pak Kito bukan hero Tiap nih Gord ada Pak Kuito Jo Berani dia Cuman gini ya Sekalinya mereka juga nanti kalah rotasi aja nih Prof Emang 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 bisa sih guys Gord on Pak Kito kalo ada covernya Bagaimana durabilitasnya bagaimana movementnya bagaimana movementnya bagaimana Ya ada cover Tentu bisa sih Tentu bisa Tentu bisa masuk ke bagian belakang Panis Bord itu kalo ditabrak Yuzong berhenti gak ultinya matran ya Apa Berhenti dong Ilang gak Uti Gord guys Katanya gak ilang tuh Berarti gak counter tuh Enggak Oke Enggak ya Enggak tuh Oh pahala yang coachnya Iya kan naik Dia naik Siapa yang diganti Iya Raceboy Aldo gak mungkin diganti dong Aldo Enggak Kayaknya tiga deh Si Raceboy jadi ininya apa Analis gak sih Iya Halo 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 maaf ya ipos Halo yang misalnya dibuff tapi rasanya dinner Iya Apalagi baru kerasa buffnya bener-bener late game Dan itu pun di level 15 Tuh Lilia lawan Gord tuh Bener-bener bisa lebih dimaksimalkan Lilia Gord Jo ini Pokito ketemu Gord gimana Jo Kalo misalnya ada yang cover Jo Apa Kalau Gordnya di cover sama edit Lawan Pokito tetep aman gak Kalau editnya cover ya aman Cuma kayaknya gak mungkin di cover edit gak sih Kok gak mungkin kayaknya player MPL Jo Iya Maksinya editnya lebih cover MM gak sih Tapi tergantung ya MM nya apa ya Betricks 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 Detik berapa kalian Gue 4-3 Oh salah salah Dua 4-1 sama Suka kucing gak sama Spaldy Suka dong Aku ada tiga kucing Scottie 1, 2 BSH Muka kalian kayak tie ya Ya karena masih Ini tuh sparkin dulu Lu langsung ping Gord Masih ya ya Oh iya Sebenernya Lo liat Gordnya gak takut Pak Wito Jo Lo liat Ya kan belum liat matchnya Ini yang dewa itu si grognya tau Gord itu mati Jo ketemulan slot kan Masa gak mati sih Gord ketemulan slot Iya cok Kalian slotnya cukup ya Lebih mati daripada Pak Kuto menurut gue Karena Pak Kuto temun-nimun kan Iya lah Poki itu jungler atau grog jungler nih Digi Tuh liat-liat Guys ini SM nya Tuhan nih Dewa Gak bisa mati kayaknya SM nya nih Gak bisa mati Esmeralda ini anjing-anjing Entah dari Turtle atau bahkan Lordnya Apa dia SM karena Lilia ya bisa jadi sih Wah ini kalo BTR kalah sih Satu hal baru lagi Kita udah sering banget ngeliat Kim Selamat hari ini Zeri Ini sampe BTR kalah posisinya sama Kel Trigo anjing Deril seru banget cok Deril dari top tim jadi Sampai core bracket Sampai gak lolos malah bisa jadi Itu sampe fansnya ketir-ketir pasti nontonnya cok Soalnya emang Posisinya seru Baik gua record ya Thank you Udah bisa ambil Ambil Siung Aksu Milik Bigi itu sendiri Drop BTR jelek Enggak drop BTR Eh iya BTR Kurang ada yang nge-burst SM nya guys Bahkan coba liat Kalau dari takdirnya antara Esmeralda dan Bigi Sebisa mungkin mereka tidak boleh bertemu bro Oke untuk pembuka Max mantul Max ngomong Max Oke guys Let's go Let's go Kita liat Aran pake kuantum charge cok Let's go Let's go game pertama Mereka masih memiliki dendam Ini SM kuantum charge cok Dengan kesalahan mereka di lag sebelumnya bro Setuju banget Karena mau bagaimanapun di lag yang pertama sangat berpengaruh sekali untuk hasil juga di lag yang kedua Mengingat mereka juga butuh point Menarik sigil sini Esmeralda sih Bisa gua pake sih ntar di viala presiden Best hero lu kan Max Kenapa dulu alasannya Karena lawan Lilia cok Liliya Esmer terbaik Indonesia Max Lu kan jago Esmer Emang gara-gara Lilia ini Bisa jadi gara-gara Lilia Amma Bruno nih Akhirnya dia pick Pick Esmer on Bruno terus Dari kemarin deh Jatohnya Kemarin tuh BTR juga pick Esmer on Bruno cok Oh iya Oh iya Oh iya cok Iya cok Masih sorry Zoe Sme Anjir diginya asasin cok Ini bakal cepet banget Dan aku lebih penasaran sama item romnya sih Dire hit kah? Atau encourage kah? Karena ga ada hero masuk sih Digi the me guys Digi the me Digi the me Digi the me Ember day puan Mendingan sekarang encourage Udah ember begini Udah ember begini Tanggung banget Ini kepalang tanggung nih yang ada Oh Max kenapa Rake ga main Yakin emang menurut kalian Rake ga main Buset langsung di retreat ya Buset Buset Sakit banget aja yang dia Enjir Enjir Diginya apaan tuh? Diginya tuh Diginya tuh Itu bomnya berapa banyak tadi? Satu cok Satu doang Cuman Kayaknya Mas Udemy ini bareng sama Bruno deh Jadi kesana kayak digi yang sakit cok Bisa dia kenakan ke arah beberapa plan Albert camat Pin camat Iya Buset 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 liat Aran Liat Aran Gak tau ini baju lama guys Sudah gua potong aja Masih dong Aran ya dong Masih gak sih Aran Masih gak sih Aran Ya ampun Aran What are you doing Aran? What are you doing Aran? What are you doing Aran? What the heck? Thank you Bang Thank you Bang Thank you banget Tapi ya emang SMA susah ketemu Lilia guys ya Gua kesalah aja Sampai sir Balita Gorjo gak tau juga dari isu ya Gua masih belum liat nih Tadi ada gerakan yang bener-bener mahal harganya Gua gak sampai tip ke tua Agar tidak bisa mengeluarkan dari televisinya Dengan hero yang masih banyak kebuka juga ya Ini King yang ganggu banget deh walaupun dia mau masuk lewat belakang juga Cuman tadi kalo pertempuran Tapi harus diliat dulu tadi band-bandnya apa yang Pastikan YV udah pasti di-band kan tadi kan Magical damage yang bisa dihasilkan Ini ganggu banget ke Ken loh sebenernya Iya tapi sangat disayangkan memang Kayak ngezone out Lilia menggunakan ulti Rugi banget sih guys Apalagi Lilia ada ulti ya Dengan primer wave-nya Wow Tapi kita lihat Woi mas jangan uap gua jadi gus guap Gimana? Jory Baru bakarata orang juga pake Rapid Boots sekarang guys Ketemu hero slow rata-rata Rapid Boots seorang Lawan Lilia, lawan Gore Lawan X-Block Wah gila di all in gak tuh? Anjir Gila Pipis cowo bikin Rapid Boots cowo Cuman ya Langsung digas digi bunuh anjir Oh ini mungkin ya kenapa Kombo Dino tuh sangat mengerikan ya Kenapa tuh? Ya ini kalo bikinnya damage kayak gini kali Tapi kalo dirang rata-rata bikinnya half Joe Half ya Ya gak tau ini kalo assassin gini sih sakit sih guys Gak nahan sih Thank you Royal Haruskan push juga bikin on alpha Akan kesulitan untuk melakukan push Karena mau bagaimana pun Dapet kena jing Yang dapet si baksinya cowo Oke tapi di depan sana One Berhasil lompati Wah gini Aurang nih Lungkat guys Dipress banget gila Anjir sumpah disini editnya Gue gak ngerti sih gimana cara mainnya ya Gila lu liat bomnya cowo Gila banget bomnya anjir Wah digi damage sih Wah Gila gila Ampun Dia juga bareng Belum menit 5 hancur turannya coy Gila lu liat tadi diginya Bom tanpa Bruno mukul Darahnya udah mau setengah kabuki Ya iyalah kalo kena Matrix Thank you meta Kayaknya ini pertama kali digi full damage banget deh Mas assassin deh Kayaknya ya Itu pas banget waktu Parah damage nya Walaupun tadi Wally udah dikeluarkan juga oleh si V Tapi ternyata jarak dari kedua player itu jauh Ini meta pub Meta pub Public public Apa Meta public Masih di NG Meta pub Oh Gak tau Papapa nih Teman-teman Aura Fire Iya apaan Membuat teman-teman Lebih berani untuk menabrak lini belakangnya Sehingga ini yang perlu diberhatikan sama Aura Fire Cover ke arah kabukinya Kalau maik 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 Pertama Seperti kita tahu Bitrix DPS nya pasti Tentu Kanying gue udah jauhin Frontnya dari pikiran alpha Gak begitu kuat Karena kalau kita lihat Ttf Oke Kini Di Gibruno itu PAP Kenapa PAP Mati lagi kan Oh Flicker Ini apa sih Wah Sorry jenghnya dari situ guys enak banget gue liat-liat figur Aran, ga bisa apa-apa juga coy, swear di game BROKE IT TRIPLE KILL CO Metapub di jir di MPL, apa sih Metapub? Mungkin emm, ga tau, gue juga kurang tau teori apa itu Mungkin kalian keluar dari sana, berarti langsung fancy aja kalau gitu ya Wah ini mengandalkan Kabuki lagi nih guys 7-0 anjing, duit udah 5.000 Nice, stop, pusen gue Otete Halo mas, halo Ibnu Gila guys, emang Metapub Tete dari BTR Wah Sorizo bahaya nih, Sorizo nih Wah, ga ekspek dia dong Wah, sekali duit for Raizo Bang, kalau digi jadi telur itu bisa ambil bola Bruno ga? Oh, ga tau ya Ini alatan Bruno, hero harap guys ya Gua liat, eh setelah gua pikir-pikir ya, Bruno tuh counternya kan hero-hero tank yang stun kan? Kalau dia sama digi udah OP banget dong Ya makanya Dino Emang, emang kombonya guys Bukan, maksud gua kan sebelumnya kan orang bilang digi Bruno OP kadang nge-press ya mas Nge-press di lane, tapi setelah gua pikir-pikir di combo-in juga Tanker-tanker ga bisa apa-apa lah ya Ya kan nge-press lane nih, lu dapet duit nih item jauh, ya sakit lah co Karena dapet item aja itu jadi sakit co, makanya emang haram digi Bruno Apalagi skill-nya kan skill satunya Bruno tuh, wah Masalahnya Bruno, lu kalo ga lawan lu rontok juga tower lu Lu lawan lu rata, cuma salah anjir kalo Bruno ngira skobol Siapa tuh yang bisa masuk ke Neymar ini guys? Joy Vengeance, bisa Siapa? Joy Vengeance Oh iya Joy Vengeance, tapi ga mungkin Joy sekarang main XP Di MPLPH dipake sih Joy XP lagi? Ada, ada yang pake terakhir Cape banget, cape banget Bakal keluar itu, serius Joy Vengeance, so sekarang metanya MMM di GB gitu anjir Dan satu sosok penting Sebenernya Vengeance sih, ada ga hero masuknya pake Vengeance lagi ya selain Veldora Selain Joy ya Alis Tamus 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 sih bego banget ya Thank you bola gue Apa aja coba tamus sama Joy ini aja Vengeance Apa jaman dulu Yuzhong Vengeance gitu Alis, Alis bisa Alis Oh iya Alis Gak apa banget tapi Alis so, live game Thank you guys Masukkan sedikit Masukkan sedikit Apa Yuzhong Vengeance guys, lawan Bruno ya? Coba ya Gue coba ya Claude Bisa ga mikir Claude Claude pengen sebisa Claude sih Claude sih Claude kena gebuk 2x bola Bisa hilang nih Kan Vengeance Belerik ah Belerik Ah Belerik sih Eh Belerik kan counter dulu loh dari dulu cowok Tapi kan kalo ada Digi kagak co Jadi liat guys Liat guys Liat guys Masanya ada Digi nya ini loh Gitu Terlalu PR Gak stop vengeance Dahlah guys Dahlah guys Ben aja Dan ternyata bukan dihindari Tapi digi Kau menurutnya sendiri itu ga masalah Ini apalagi dengan pemilihan digi masalah tuh Terima kasih Wah gue pileknya sih parah sih guys Lalu pilek loh Parah banget Aduh Gimana kita mau panding nih bro Makin kesulitan Makin jauh game berjalan Makin Makin Sembuk 4 hari Yakin lah Clash Gimana caranya mereka menutup CV Tapi CV ini Terlalu banyak Terlalu banyak Yang harus diberikan untuk mendapatkan dia Kalau ngelah sembuhkan pilek aku Tuhan Bahkan Kalau ngomongin dari calculate yang dimiliki Ini bisa 1 tuker 3 81 guys bedanya 10 ribu Menit 10 10 ribu anjir Ini netor udah kayak menit guys Gak tau Gak tau Gak tau guys Rasanya jadi awal main setelan RBL Gak tau mau ngapain ini Gak tau mau ngapain ini Gak tau mau ngapain ini Lupa Baksanya aja ga ada rasa Ini arahannya juga mau ngebadanin Aduh Liat game juga Ini juga cor Gak tau Ini arahannya kerek Gara-gara taruh pertawanya gagal Gak tau Esme late game game ini Eh nakatku apa? Susah Dia emblemnya common jauh Iya Laringnya lemot Mau batteries doang ya late Esme kalau mau tipenya menggila itu Emblem support so Laringnya kenceng banget soalnya Soalnya kan itu hero-nya hero kiting kan Dan emang hero scaling juga kan Iya Kecuali lu main common Lu bikin domainnya first item Itu kuat di turtle Hmm Kayak uranus ya Iya Cuma kan kalo gagal lah kayak gini nih udah Dan bahkan Aran loh yang paling kaya 5 ribu Thank you kan jauh Pum 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 Gila co Gila co Groknya siapa juga yang bunuh Gila co Gila co Grognya siapa juga yang bunuh Lillianya juga udah fat banget lu liat Lillianya pake bah biru guys Tinggal pencet aja skill 2 nya terus Sakit banget si Sakit banget si Sakit banget si Sakit banget si Sakit banget ya Gila lu mau split Lu mau split ada Pak Kuito Lu mau lawan digi Bruno Gimana ya ini Lu mau lawan digi Bruno Lillian Lu mau lawan digi Bruno Lillian Aura lah Alhamdulillah Alhamdulillah Gua yang terlalu Gigi Bruno tuh Lumayan gak counter farsha sih Lumayan di counter farsha Lumayan di counter farsha Iya lah Tapi kan ada Grok juga disini Ada Grok ada Pak Kuito Dengan high ground defensenya dia Namun Ada Gord lah Ada Kabuki disana Gord Lu udah disundul Grok Mungkin ada berkata Aduh Kabuki Kamu udah lama banget gak bikin bahasa Komex nih Baybuki Masih mati nol Masih mati nol Baybuki Gak tau orang ini di press terus Dari minggu kemana Gak bakasa nih Baybuki Iya bakal punya movement Kita akan makin Suit lagi untuk dijangkau Gue gak nonton Besok Disini Max Kena digi cowok Siap Lihat tuh ada efeknya Iya Iya Lu mau tidur peace Iya anjing Gue bangun jam 6 pagi bangsa Karena dia udah gak punya lagi space farming Gak Draft Draft gua sih kemarin udah mantep ya Joe ya Kelas Max Game 5 tuh Gila 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 Keren banget kita kayak sakitnya scream guys Lawannya kan beda bukan MPL cok Loh tapi kan lawannya setiap Gila 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 Coba gua kemarin sehat cok Gua mau lawan hais cok Woy kenapa muter nih Wah mati fan ong Gua gak kali dua deh guys Ini gua dibuat aja di Jadi gimana GSMX Wah anjir anjir Definisi Menit 10 beda neton 10 ribu Aji Wah Troll kuat Iya abis nikah Banyak banget guys nikah Oh bulan ini gua gak tau ya Joe masih baca Joe Rapih ya BTR mainnya Ngeri bener Kayaknya saya pinginnya ku getah dulu Menjadi